Intro Intro Oke boy, balik lagi bersama gue Alirais Di channel terlaka dalam terupdate atau apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini kita lagi ada di Official Store HSR yang ada di Jakarta Selatan Tempatnya ada di Hajinawi Ini ada alamatnya dibuat sini Oke, jadi video kali ini gue akan memberikan lagi episode Racing VS Elegant versi Aldirais Penasaran kira-kira apa aja? Oke, disclaimer dulu Kali ini kita akan main di Velok Ring 17 Nah, ya kan? Jadi untuk temen-temen yang pakai mobilnya mau pakai Ring 17 atau lubang PCD 400, 414 Bisa langsung stay tune aja nontonin video ini sampai selesai untuk jadi referensi kalian Kita akan mulai dari yang pertama Ini dia Oke, untuk yang pertama di Line Up Racing itu gue menjatuhkan pilihan kepada HSR Diamond Ya, ini memiliki spesifikasi Ring 17 dengan lebar 7,5 dengan offset E40 Nah, dengan PCD-nya double PCD yaitu ada di 400 dan 4x114 So, banyak banget pilihan mobil yang bisa menggunakan velok HSR Diamond ini Oke, yang pertama kita akan lihat dulu yang pertama dari modelnya dulu Dari modelnya sendiri dia memiliki 1, 2, 3, dia memiliki 7 spokes atau 7 palang Yang dimana di setiap palangnya itu dia semacam ada groove-nya tuh ya Ada groove-nya juga dan kalau dari bentuknya tuh dia agak-agak semi-concave ya Nih, kalau misalnya kita lihat tuh jadi dia nggak rata tapi dia agak concave ke dalam kayak gini Set, nah ya Udah gitu di bagian inner ribs-nya ini dia semacam kayak ada groove-groove-nya juga nih disini tuh ya Ada pattern-pattern-nya juga jadi kelihatannya lebih enak sih menurut gua Terus selanjutnya dari pilihan warnanya Oke, kebetulan ini adalah semi matte bronze Jadi bronze cuman dia matte ya, matte bronze Yang dimana menurut gua warna-warna kayak gini tuh memang lebih condong ke arah yang racing Ya, jadi buat temen-temen yang pengen tampilan mobilnya jadi kelihatan lebih racing Ya, HSR Diamond ini merupakan salah satu pilihannya Yang pasti coba pilih, ada beberapa pilihan warnanya juga sih si Diamond ini Kalian bisa pilih aja Nah, sekarang tinggal kalian mau tentuin aja Kalian mau pilih warna apa Karena HSR Diamond ini memiliki pilihan warna yang cukup banyak juga Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke pesaingnya Yaitu ke si Elegan Nah, untuk di line up Elegan yang pertama Itu mata gua jatuh kepada pilihan ini dia Ini adalah HSR Kenopy Dengan spesifikasi ring 17 dengan lebar 7,5 dengan offsetnya 40 Cantunya memiliki double VCD juga Yaitu 400 dan 4x114 So, banyak banget pilihan mobil yang bisa menggunakan velg-velg dari HSR Kenopy ini Kemupi Kemupi Ya, ini dia HSR Kemupi Oke, sekarang kita akan bahas pertama dari segi desainnya yang pertama Desainnya kalo misalnya kita lihat secara garis besar Dia memiliki 1, 2, 3, 4, dia memiliki 8 palang Yang dimana setiap palangnya itu dibikin agak jeda-jeda ya Nah, sebenernya model-model kayak gini kalo misalnya gua Gua juga melihatnya ini bisa masuk ke genre racing Cuman, yang mengapa gua memasukkan HSR Kenopy ini sebagai elegan Itu adalah dari yang poin kedua Yaitu adalah warnanya Warna black polisnya ini bener-bener membuat tampilan si velg Kenopy ini jadi keliatan elegan banget Dari facenya itu dia memiliki warna polis Sedangkan di bagian inner-inner dari body barrelnya Barrel dalam segala macam itu hitam Jadi kayak bener-bener mempertegas bentuk dari velg HSR Kenopy ini Nah, buat teman-teman yang pengen mencergai elegan Ini bisa menjadi pilihan juga Penasaran gimana tampilannya kalo nempel di mobil kalian? Iya, langsung dateng aja ke seluruh HSR Official Store Bisa dateng kesini, Metro di bawah sini ada Metro Rings Kalian juga bisa langsung fitting velg ini Dan jangan lupa fitting velg di HSR itu tentunya gratis Oke, kita langsung masuk ke racing line up yang kedua Nah, untuk line up yang kedua di racing lain kali ini Gue menjatuhkan pilihan kepada ini dia HSR TK lah Yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 17 dengan lebar 7,5 dengan offset yang 40 Kalo kita lihat-lihat dari tadi speknya sama ya? Iya, kenapa itu speknya sama? Karena kebanyakan mobil saat ini Terutama yang beredar di Indonesia Rata-rata kalo naik ring 17 itu speknya masuk ya dengan ukuran sebegini Jadi gak terlalu keluar, gak terlalu ke dalam juga Oke, kita akan langsung bahas dari yang pertama yaitu dari desainnya Kalo dari desainnya sendiri dia memiliki 1,2,3,4 Dia memiliki 9 spokes Yang dimana setiap spokesnya itu ada spokes di dalamnya Seperti daimon yang sebelumnya Cuma kali ini spokesnya lebih kecil Jadi dia semacam kalo misalnya dari jauh itu dia semacam kayak matahari ya Dari tengah dia menginar kemana-mana Menjalar Kalo misalnya temen-temen bisa inget ya Waktu jaman kita SD gambar matahari kayak gimana Ya kayak gini Bikin buletan Sangat garis-garis Iya gak sih? Nah Ini menurut gua tampilannya sporty banget Racing banget Udah gitu dari yang Poin yang kedua yaitu dari warna velgnya Ini memiliki warna silver Yang dimana menurut gua silver Apa ya? Kalo misalnya dibilang racing banget sih enggak ya Tapi unsur elegennya masih ada Cuma karena dari desainnya dia mengarah ke arah racing Dan warna silvernya tuh bener-bener kayak menantang adrenalin banget Jadi gua mau masukkan si HSR TKL ini ke dalam line up racing Gimana menurut kalian boy? Setuju atau enggak? Nah kalian boleh jawab di kolom komentar sendiri deh Tapi balik lagi ya Ini menurut versi gua yaitu Aldirais Nah pilihan kita untuk line up dari velg-velg elegan yang line up yang kedua Nah itu jatuh kepada ini Ini adalah HSR Tomok dengan spesifikasi ring 17 Lebar 7,5 dan nano set F45 Kita bahas dari desainnya dulu Oke Jadi kalo misalnya kita lihat secara garis besar nih Dari jauh nih Desainnya tuh sebenernya simple Ya dia memiliki 9 palang Yang dimana di setiap palangnya itu dia terbagi ada Nih dia kayak ada garis-garisnya sini ya tuh Ada garis-garisnya segala macem Jadi dia seakan-akan terbagi 2 wilayah Antara bagian atas dan bagian bawah Ya nah Sedangkan di bagian sini tuh dibikin kosong Dibikin bolong tuh Ya kan Nah terus yang kedua dari warnanya Nah warnanya ini yang sebenernya bener-bener Ngedukung banget HSR Tomok ini Bisa menjadi velg-velg line up elegans versi Aldirais Ya Yang pertama dari base-nya ya Base-nya itu dia hitam dari black Nah cuman di bagian face-nya itu Dia di bagian-bagian tertentunya Lebih tepatnya di setiap Ini kan palangnya ya Satu palang ya Dua palang Tiga palang gitu ya Nah cuman Di antara satu palang dan satu palangnya lagi Disini tuh disambungin di bagian atas Ya Di bagian disini nyambung Tapi disini putus Nah cuman nyambungnya di bagian bawahnya Terus disini baru nyambung lagi Disini putus Nyambung di bagian bawahnya Jadi desainnya tuh Dibilang simple Tapi rumit Tapi menurut gua ini elegan banget sih Coba bayangin Ini bisa cocoknya untuk mobil apa aja Kalian boleh komentar di bawah Nah selanjutnya di line up yang terakhir Yang ketiga di episode kali ini Di racing itu jatuh Kepada si HSR Bun Ini dengan spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7,5 Dengan offsetnya 45 Offsetnya bagus Speknya udah manis banget Oke kita langsung bahas dari segi desain Dari segi desainnya sendiri Dia memiliki Satu, dua, tiga Dia memiliki tujuh spokes Yang dimana di setiap spokesnya itu Dia memiliki dua batang Satu, dua Nah jadi satu spokes Satu, dua Jadi satu spokes ya Ya Nah itu yang pertama Terus yang kedua Apa gue paling suka itu adalah bagian disini Untuk bagian lobangnya Dia itu masuk ke dalam Jadi Lobangnya tuh gak yang di atas gini Ya Jadi dia kalau misalnya dibilang concave juga Gak concave Dia rata Velgnya rata Cuman pas bagian lobangnya itu Dia harus agak masuk ke dalam Ya Ini menurut gue Apa ya Penempatan lobangnya ini sangat bagus sekali Sangat pas sekali dari desainnya Nah selanjutnya kita bahas mengenai warna dari si HSR Bone ini HSR Bone ini memiliki warna yang menurut gue cukup spesial Yaitu dia memiliki warna putih susu Wah putihnya ciamik banget ya Apalagi ditambah dengan dokenya disini berwarna silver Jadi Kelihatan lebih apa ya Lebih Sporty banget gitu loh Iya gak sih Penasaran gak Kalau penasaran langsung dateng Kalian cobain velgnya Fitting velg di HSR gratis Belum lagi kalau misalnya kalian jadi beli Kalian bisa dapet yang namanya free maintenance Yaitu gratis nitrogen Gratis tambal ban Dan juga gratis Apa Balancing Ya Jadi Jangan lupa Untuk dateng langsung Cobain velgnya Abis itu Dapetin free maintenance dari HSR Bone Oke Selanjutnya gue akan kasih liat Pilihan yang terakhir Yaitu di Elegant Lineup Ini dia Ini adalah HSR Reusam Dengan spesifikasi ring 17 Dengan lebar 7,5 Dengan offsetnya 42 Kita liat Dari modelnya dulu Oke Dari desainnya sendiri Velg ini bener-bener menurut gue elegan banget Pake banget ya Kenapa? Karena disini tuh dia kayak semacam 2 desain model Yang dijadikan satu Yang pertama Kalau temen-temen liat nih Temen-temen bisa liat dari yang warnanya Polisnya dulu ya Bulet di tengah Abis itu dia ke lips itu Berbentuk Y Ya Bentuk akar Abis itu Dia tuh kayak ada jaring-jaringnya Nih silang-silang di bagian dalamnya Dan itu diberikan warna hitam Jadi desain dan warnanya ini bener-bener sudah support Elegan banget ya Kalau misalnya lo pada nyari velg yang modelnya elegan Ring 17 Ini bisa menjadi rekomendasi gue yang paling top Nah itu dia tadi Velg racing versus elegan versi Aldirais episode yang kedua Bagaimana menurut temen-temen? Ada yang kurang? Apa ada yang perlu ditambah? Silahkan aja Gak apa-apa Kita disini saling berbagi informasi aja Temen-temen juga boleh share-sharing di kolom komentar Atau kalau mau request Bang Coba pilihin velg ini-ini untuk mobil ini Nanti gue akan siapin juga videonya Oke Sekian dulu video gue kali ini Gue di race know diri Jangan lupa Ingat velg ingat Hai sir Selamat sore Sub indo by broth3rmax